Intro Hongki adalah merek mobil mewah di Cina yang dimiliki oleh produsen mobil FAW Car Company yang merupakan anak perusahaan dari FAW Group banyak yang belum tau nih jur Hongki ini telah diluncurkan sejak tahun 1959 silam menjadikannya merek mobil penumpang tertua di Tiongkok nah kali ini kami akan membahas salah satu dari mobil mereka nih salah satu yang menarik dari pabrikan ini adalah produk Hongki Haki 9 Big MBV yang digadang-gadang menjadi pesaing Alphard jur jika Jepang punya MPV mewah Toyota Alphard yang laris bukan main di pasar Indonesia tapi untuk kalangan pejabat dan pengusaha di Cina pun gak mau kalah nih dengan meluncurkan Hongki Haki 9 ini apakah spesifikasinya sama? apa malah justru lebih unggul? mari kita kupas satu persatu jur let's go selamat menikmati Hongki Haki 9 masuk dalam segmen MPV mewah untuk kelas atas di pasar Cina mobil jenis ini biasanya dibeli perusahaan untuk digunakan para petinggi mereka untuk bisnis taksi VIP dan hotel kelas atas hmmm iya Alphard di Indo pun begitu juga sih oke mari kita lihat kecanggihannya mulai dari desain eksteriornya dulu Hongki Haki 9 memiliki estetika desain yang mirip dengan merk lainnya dengan demikian ujung depan didominasi oleh grill besar dengan garis vertikal yang menonjol serta bermotif bendera merah yang terkenal dari si pembuat mobil menjadikan tampilan MPV ini lebih ramping jur tambahan lampu depan LED dan lampu day time running light yang mengalir rapi ke tepi grillnya menjadikan kesan mewah pada mobil ini pindah ke samping dimana kita dapat melihat bahwa atapnya sangat tegak dan memiliki hiasan krom di sekitar bingkai jendela samping pilar D yang tebal juga menarik perhatian terdapat juga aksen krom garis horizontal berputar ke belakang disini kalian akan menemukan spoiler menonjol yang membentang dan dilengkapi dengan lampu rem lampu belakang yang juga menonjol menjadi menarik perhatian nih seperti halnya lampu LED memanjang dengan aksen krom yang menambah kesan lebih berwarna pada bagian velgnya menggunakan velg to tone berbentuk bunga jur iya mobil ini terlihat mewah dari keseluruhan eksteriornya oh iya untuk dimensi mobil ini memiliki panjang mencapai 5.222 mm atau lebih panjang 5 meter sedangkan lebar mencapai 2.005 mm tinggi 3.200 mm dengan jarak sumber roda 3.200 mm jika dibandingkan dengan Toyota Alphard yang panjangnya kurang dari 5 meter atau lebih tepatnya 4.915 mm namun untuk lebar dan tinggi Alphard lebih unggul dari Haki 9 ini yakni 1.850 mm dan lebarnya 1.895 mm bisa lah untuk menjadi alternatif Alphard di Indonesia eksterior mewah gimana kalau kita tengok bagian interiornya jur copcus masuk ke dalam kabin Haki 9 mendapatkan balutan jok kulit berwarna putih klaster instrumen dan sistem infotainment yang sudah full digital kesan mewah terlihat jelas pada bagian interiornya ini nuansa kemewahan dan kecanggihan terlihat dari beberapa kelengkapan fitur yang tersedia mobil ini juga dilengkapi wireless charging dan memakai tata surya din audio berjumlah 16 speaker wow nah untuk fitur keselamatan Haki 9 membawa fitur parking ortonom adaptive cruise control dan pengereman darurat otomatis untuk pengemudi malam hari dalam hal kecerdasan Haki 9 dipasangkan dengan sistem Honky Connect 3.0 mewujudkan layanan berbagi lokasi secara real time antara kendaraan dan ponsel MPV ini juga kompetibel dengan peningkatan fungsional auto dan peningkatan performa layar kontrol pusatnya D memungkinkan pengalaman respon yang halus dan cepat nah khusus kursi baris kedua dilengkapi dengan sandaran tangan cerdas yang dapat mengatur kursi serta ada AC pencahayaan dan fungsi umum lainnya dengan satu klik jur mantap jadi kalian kayak sultan gitu kalau duduk disini sekarang kita tengok dapur pacunya ada pun untuk pilihan mesinnya adalah bermesin turbo dan P-HIV mesin pertama berkapasitas 2000 cc 4 silinder turbo yang dikombinasikan mild hybrid 48 volt mesin ini menghasilkan total tenaga 255 PS dengan torsi 380 Nm tenaga sebesar itu disalurkan lewat transmisi otomatis 8 percepatan jur sementara untuk Hongki juga menyediakan tipe mesin plug-in hybrid P-HIV tapi khusus tipe ini kabarnya baru menyusul tahun depan jur apa mungkin yang akan rilis di tanah air yang ini ya nah 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 itu dia jur mobil mewah dan tangguh dari Hongki semakin banyak mobil-mobil Cina terbaru mewah canggih dan berkualitas serta pastinya harga yang murah habis jika dibandingkan brand Jepang ya enggak pengembangan dunia otomotif memang lagi pesat-pesatnya jur banyak pabrikan otomotif yang berlomba-lomba untuk memasarkan produk terbarunya dengan fitur-fitur andalan mereka jadi persaingan semakin ketat nih oke sekian dulu informasi kami see you next video sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.